Kenapa Sosuke Aizen tidak diangkat kembali menjadi kapten divisi setelah Arc de YPW? Memang Aizen adalah penjahat utama sampai cerita pertempuran di kota Karakura palsu dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara Muken. Dalam cerita Arc de YPW, Sotai Chokyo Raku membuat kesepakatan dengan Aizen. Intinya Aizen harus membantu mengalahkan Yuhaba dan melindungi Soul Society. Di pertarungan akhir, dia berkolaborasi dengan Ichiko dan dengan datangnya bantuan dari Ishida Uryo, Yuhaba berhasil dikalahkan oleh Ichiko. Setelahnya, Aizen kembali lagi dijebloskan ke penjara Muken. Kenapa pihak Soul Society tidak mengangkat kembali Aizen menjadi kapten divisi GOTE 13? Misal di divisi 4, 7, 8, atau 13. Iya, memang Aizen itu kategori penjahat super kakap. Mungkin beresiko bila Aizen dibebaskan dan menjabat kapten divisi lagi. Namun dalam sejarahnya, Soul Society pernah menjadikan penjahat di Soul Society menjadi kapten divisi. Contohnya, Unohana Yajiru sebelum menjabat kapten divisi 11 GOTE 13. Awalnya dia merupakan penjahat yang terkenal paling kejam di Soul Society. So, Taicho Yamamoto kemudian mengajaknya bergabung dan menjadi bagian dari kapten divisi GOTE 13 generasi pertama. Contohnya lagi, Mayuri Kurosuchi. Sebelum diajak bergabung oleh kapten Uraharaki Suke ke dalam tim peneliti di divisi 12, Mayuri Kurosuchi sebelumnya dipenjara di Nest of Maggots dibawa kendali Onmi Tsukido dan kapten divisi 2. Diketahui dalam sebuah Q&A, Titik Kubo menjelaskan bahwa dahulu Mayuri Kurosuchi tergabung ke dalam tim peneliti atau organisasi atau kelompok peneliti tidak resmi yang dipimpin Senjumaru Sutara. Mayuri Kurosuchi di penjara membuktikan bahwa dia merupakan individu yang berbahaya. Saraki juga awalnya adalah penjahat di Soul Society, bahkan pernah bertarung dengan kapten Unohana. Hingga di suatu masa dia menjadi kapten divisi 11 dengan mengalahkan Kenpachi sebelumnya di hadapan para anggota divisi 11. Aisin juga penjahat, namun tidak diangkat kembali menjadi kapten divisi. Menurut pendapat aku pribadi, ada beberapa alasan. Pertama, kejahatan yang dilakukan Aisin termasuk kejahatan luar biasa, sehingga Aisin dimasukkan ke penjara Muken. Penjara Muken merupakan penjara bagi penjahat kelas kakak. Unohana, Saraki memang penjahat, tapi secara garis besar apa yang mereka lakukan tidak mengancam keberadaan Soul Society ataupun Soul King. Untuk Mayuri, belum dijelaskan secara detail kejahatan apa yang dilakukan, sehingga dia dipenjara di bawah pengawasan On Mitsukido. Kejahatan yang dilakukan Aisin memang mengancam keberadaan Soul King. Selain itu, selama berpuluh-puluh tahun, Aisin telah melakukan banyak tindakan kejahatan, seperti mengorbankan Shinigami untuk menciptakan White Hollow, dalang dibalik peristiwa holofikasi dan lainnya. Yang kedua, banyak yang melakukan penolakan bila Aisin diangkat kembali menjadi kapten divisi. Dengan historik kejahatan yang dilakukan Aisin, tentu banyak Shinigami yang akan melakukan penolakan. Para Shinigami tentu tidak akan melupakan apa yang telah Aisin lakukan kepada mereka. Ada rasa malu dan harga diri yang tinggi yang harus dijaga oleh Shinigami. Bahkan saat Aisin membantu para Shinigami yang akan menuju ke Istan Soul King, banyak Shinigami yang menolak bantuan Aisin. Bahkan Kapten Piyakuya mengatakan ke Sotai Chokyoraku bahwa kau telah menghina kami ketika melepas Aisin. Ketiga, Aisin masih memiliki potensi besar untuk kembali mengkhianati Soul Society. Dengan besarnya tekanan Reatsu dan kekuatan yang dimiliki Aisin saat ini adalah hal mudah untuk melakukan kejahatan dan mengalahkan lawan-lawannya. Bukan hal sulit bagi Aisin untuk mengalahkan Shinigami level kapten divisi. Dalam pertempuran di kota Karakura palsu saja, begitu mudahnya Aisin mengalahkan Shinigami level kapten. Apalagi saat ini kekuatan dan tekanan Reatsu Aisin telah bertambah kuat walaupun disekel di penjara Muken. Dengan kembalinya Aisin menjadi kapten divisi, tentu akan menimbulkan ketidakstabilan di Soul Society dan pasukan Gotei 13. Menurunkan kepercayaan Shinigami kepada Sotai Chokyo. Terlalu besar resiko yang diambil bila Aisin kembali diangkat menjadi kapten divisi Gotei 13. Bagaimana menurut pendapat kalian ya? Share di kolom komentar dan terima kasih. Bagaimana menurut pendapat kalian ya?